Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babah Aldo Bersama gue Babah Aldo Youtuber hayat biasa yang tetap saat itu Dan jangan lupa ngomong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Berdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Menghapus dosa penambah pahala Sakit yang insya Allah sudah disaatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys Di Pasuruan sudah batal ya Jadi kita melihat Alhamdulillah kejadian di Jember Kejadian di Malang Terus ini Pasuruan batal Ini akan membuat mereka Kelojutan gitu Dan mereka gak akan berhenti ya Gue yakin mereka sekarang lagi Klarifikasi Macem-macem omongannya Di media sosial Yang seperti biasa ya Dengan berbagai alasan Yang kita udah tahu lah Alasan utamanya adalah Mereka memang pengecut gitu Nah Susahnya sama mereka pengecut Yang punya media sosial ini adalah Mereka Punya dua wajah guys Kalau di media sosial Kadang-kadang menantang Ya kita udah megang bukti-buktinya ya Kalimatnya si Kori itu Kori itu makanya itu Gue minta tesurin ya Ini penting gue sampein sama semuanya ya Kita udah tahu lah Di komentar-komentar di bawah Di channel gue itu komentar-komentar Akun-akun gak jelas Itu Itu komentar-komentarnya provokatif banget gitu Ya kita udah tahu nyalinya mereka Udah ketaker nyalinya Nyalinya mereka ini udah ketaker gitu Udah segitu Udah di media sosial Akhirnya mereka akan membuat Framing-framing Mereka akan berusaha Membuat klarifikasi Seolah-olah mereka adalah korban Halo Wahai para pengecut-pengecut Kalian ini pelaku Kalian ini adalah sumber masalah Kalian yang pertama kali Membuat masalah ini Kalian yang dengan Kalimat-kalimat provokatif kalian Di media sosial Membuat orang lain marah Membuat kelompok lain marah Gue ingat kalimatnya Kiai Haji Syukron Makmun Mudah-mudahan Beliau umur panjang Sehat hafiat Ya Kiai Syukron bilang Kalian mau gak percaya Habaib silahkan Kalian gak mau percaya Pak Alawi silahkan Jangan memaksakan keyakinan Kepercayaan kalian Kepada orang lain Bahkan kalian bukan hanya Dengan memaksa gitu Narasi-narasi kalian itu Provokatif Cenderung provokatif Dan itu sudah banyak buktinya Yang kita punya ya Dan Berapa banyak orang Kalau udah ketakutan Ngomongnya kayak kemarin Yang di Malang Ngomongnya Ayo secara ilminya Ayo secara baik-baik Waktu nanteng-nanteng Kalian gak baik-baik Waktu ngebacut gak baik-baik Giliran didatengin Betul kalian merasa Harus baik-baik Ya inilah Pengecut kalau udah kepojok Begitu Kalau mau secara ilminya Alhamdulillah Di sisi pembela Baik Banyak ulamahnya Banyak Banyak Yang Ulama nusantaranya Kita gak usah Mereka kan sering bilang Untuk ulama-ulama nusantara Ini ulama nusantaranya Ketua PBNU Dari PBNU Kehaji Miftahul Akyar Mudah-mudahan beliau Umur panjang Yang sehat-hafiat Beliau udah jelas-jelasan Ya Ada yang muda-muda Ada Gus Zaini Ada Gus Wafi Ada Gus Rumel Ini orang-orang yang ilmiah Orang-orang yang secara Science Akademisi Punya bidang Keilmuan Di situ Bahkan sampai Sekelas Si Dogiri Ya Pondok pesantren Si Dogiri Yang kita hormati Bersama Pondok pesantren Nusantara Itu udah Meneluarkan kitab Itu sampai judulnya Kiai dan Habib Nah secara ilmiah Sudah Sudah secara ilmiah Sudah ada bantahan Terhadap Tesisnya Si Imad Ya kan Sudah Apa kurang ilmiah Apalagi Kalau gue Ngebantah secara ilmiah Itu gak patah Karena gue bukan Akademisi Dan gue bukan Bidang ilmu gue Ini Gue gak paham Ilmu Nasab Yang gue tau Gue ilmu lapangan Yang gue tau Gue cinta Habib Gue cinta Ulama Gue cinta Kiai Gue cinta Wali Songo Jangan ada yang Ganggu itu Kalau ada yang Ganggu yang Sesuatu yang Gue cintai Gue adepin di lapangan Dan yang Menjadi masalah Juga Yang cinta Habib Ini banyak Kalau kalian Provokasi Terus ada reaksi Dari kami Ya jangan Salahkan kami Dan secara Hukum Kita ini hidup Negara Republik Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia Yang berbineka Tunggal ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu Artinya Perbedaan ini Jangan jadi Dasar untuk Permusuhan Nah Kalau Andai kata Kalian yang Membenci Habib itu Sudah Membenci Ya benci aja gitu Jangan ganggu yang cinta Kita gak maksa kok Kalian mau cinta Seperti kami Jangan maksa kami Juga untuk Jadi benci Seperti kalian Beda Alangkah Bijaksananya Kalau memang Mau Jangan saling ganggu Ini kagak Kalian benci Tapi maksa Orang lain Juga untuk Benci Dengan kalimat Kalimat-kalimat Provokatif Elok Kita ini manusia Manusia lemah lagi Gue ini manusia lemah Bodoh Emosi gue juga ada Kalau kalian Provokasi 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 Ya jangan salah Kalau akhirnya Umat bergerak Seperti terjadi Yang di Jember Di Malang Di Pasuruan Ini akibat dari Perbuatan kalian sendiri Ini sebuah reaksi Dari apa Yang kalian Awali dengan Aksi kalian Sehingga Terjadilah seperti ini Dan ini gue yakin Para pengecut Pengecut itu Sekarang lagi sibuk Bikin klarifikasi Di media Entah itu Kore Entah itu Imat Entah siapapun Mendukungnya Karena gue tahu Mereka pengecut Gak ada di lapangan Gak ada Gak ada Gak ada Holger Sik Jalan Holawang Jalan Hol Solo Rame Gak ada Gak ada Jadi secara Ilmiah Sudah Sudah Ada Jawaban Secara Ilmiah Sudah Ada Jawaban Secara Hukum Sedang Berproses Nah Secara Lapangan Mereka Juga Gak ada Jadi Mereka Tinggal Framing Di Medsos Dan Kalian Lihat Aja Komentar Komentar Di Channel Tentang Khususnya Masalah Nasab Ini Itu Orang Orang Yang Memang Gak ada Mukanya Mereka Yang Gak Gak Punya Nyali Apa Ngecut Itu Yang Kata Allah Di Al-Quran Itu Al-Khanas Al-Lazi Yuaswi Sufi Sudurin Nas Khanas Ini Yuaswi Sufi Sudurin Nas Cuma Memberi Was-wasa Di Dalam Ati Manusia Dari Gorongan Jim Dan Manusia Nah Mereka Orang Orang Yang Gitu Pengecut Pengecut Medsos Mereka Mencoba Untuk Memainkan Perasaan Kita Lewat Kalimat Kalimat Di Medsos Saja Namanya Pengecut Mau gimana Di lapangan Kagak pernah Aje Tuh Dijember Didatengin Didatengin Di Malang Sampai Dihusir Sekarang Kau yakin Nih Korinya Imatnya Nanti Akan bikin Klarifikasi Kami Begini Kami Begitu Kami Begini Kami Begitu Bilang Aje Pengecut Dan Ngadepin Pengecut Itu Emang Ngeselin Emang Ngeselin Tapi Kita Kudusabar Ngadepin Mereka Ya Karena Mereka Begitu Nantang 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 Kita Iyain Mundur Nanti Kita Di framing Dibilang Kita yang Bikin Lusuh Kita yang Bikin Gaduh Padahal Mereka Yang Nantang Yaitulah Ini Perlu Gue Sampaikan Di media Jadi Tenang Kita Siap Melawan Ilmiah Sudah Melawan Hukum Lagi Dikerjakan Melawan Di lapangan Mereka Pengecut Tinggal Di Medsos Doang Ini Nanti Positingan Gue Bakal Ada Pengecut Pengecut Mesos Yang Cuma Nyali Jempol Gue Sering Bilang Di Deskripsi Video Gue Itu Ada Link Telegram Pribadi Gue Ada HP Hubungi Disitu Bisa Itu Babi Aldo Babi Aldo Nggak Lari Babi Aldo Ada Mau Secara Hukum Alhamdulillah Kita Orang Yang Paham Hukum Mau Dijepah Kemarin Di Malang Alhamdulillah Mereka Terlalu Tolol Dan Pengecut Untuk Bisa Jebak Sudah Pengecut Tolol Double Kill Anjir Ya Mau Jebak Nggak Bisa Mereka Mau Framing Dengan Modal Video Gue Video Juga Ya Itu Kalau Gue Nggak Video Mereka Doang Yang Menggang Videonya Ya Kan Jadi Udah Gitu Aja Gaya Intinya Yakin Mereka Mereka Ini Para Pengecut Sekarang Lagi Merasa Jadi Korban Merasa Jadi Korban Padahal Ya Allah Mereka Pelaku Utamanya Kita Nggak Akan Bereaksi Yang Dijember Nggak Akan Bereaksi Yang Dimalang Nggak Akan Bereaksi Yang Dipasuruan Nggak Akan Bereaksi Kecuali Ada Aksi Dari Mereka Dan Itu Kita Sudah Kumpulkan Bukti Buktinya Bagaimana Kalimat Provokatif Imad Kalimat Provokatif Kori Kalimat Provokatif Fakleret Yang Katanya Mau Sweeping Sweeping Hello Punya Pasukan Berani Mati Kita Berani Matiin Kalau Lu Punya Pasukan Berani Mati Kita Punya Pasukan Berani Matiin Itu Kalimat Provokatif Yang Akhirnya Menimbulkan Reaksi Dari Kita Untung Alhamdulillah Kita Masih Punya Iman Gue Nggak Kebayang Kalau Yang Kemarin Yang Bereaksi Yang Nggak Punya Iman Abis Kori Di Jember Udah Abis Mungkin Di Jember Mungkin Udah Abis Di Malang Mungkin Udah Abis Jangan Bilang Itu Persekusi Lu Cuman Di User Biasa Lu Kalau Di Persekusi Persekusi Makin Hancur Muka Lu Serius Makin Hancur Muka Lu Kori Jadi Nggak Usah Framing Clarifikasi Kalian Merasa Korban Udah Bilang Kalian Pengecut Nah Ini Ini Segala Gue Berharap Kalau Mau Diselesaikan Secara Ilmiah Ilmiah Kalian Gue Masih Berharap Ini Bisa Selesai Secara Ilmiah Secara Hukum Robito Itu Lembaga Resmi Yang Diakui Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Kalian Suka Nggak Suka Sama Robito Robito Diakui Negara Resmi Secara Kelembagaan Sesuai Dengan Hukum Sesuai Dengan Konstitusi Kalau Malian Mau Menyelesaikan Secara Hukum Secara Konstitusi Secara Kelembagaan Secara Keilmiahan Secara Keakademisian Jalan Itu Tapi Kalau Kalian Terus Mengeluarkan Provokasi Provokasi Fitnah Di Medsos Ya Jangan Salahkan Kami Yang Dibawa Ini Yang Akan Terus Begini Dan Kami Siap Kami Siap Kami Siap Kami Nggak Akan Kabur Gue Babeldo Sampai Jumpa Di Konten Gue Berikutnya Kita Akan Lawan Terus Kalian Mau Ilmiah Kita Lawan Mau Hukum Kita Lawan Mau Dilapangan Kita Lawan Mati Tanam Apa Takut Umrah Regular Tar Jakarta Bulan September Perjalanan 12 Hari Harga Mulai 26 Juta Sudah Termasuk Tiket Pesawat Daftarkan Sekarang Di 082 311 62 9664 Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Wa aqtul khum badada Wa la tughadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Alam Allahu Akbar Allahu Akbar